Tiga, memanjakan bidang syukur keteramatan. Dua anggota Polres Aceh Besar berhasil meraih juara Hafiz Quran 10 dan 20 Jus pada seleksi tilawatil Quran tingkat Kabupaten Aceh Besar. Bribda Syuhada menggondol juara pertama Musabaka Hafiz Quran 10 Jus, sementara Bribda Maulidin meraih juara tiga Musabaka Hafiz Quran 20 Jus. Seleksi tilawatil Quran tingkat Kabupaten Aceh Besar berakhir pada 2 Mei 2023 lalu. Diikuti oleh 533 peserta dari 23 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar. Sejumlah juara pun bermunculan, termasuk dua anggota Polres Aceh Besar. Bribda Syuhada terharu bisa meraih juara dalam ajang STQ tingkat Aceh Besar. Ia berharap dapat mewakili Kabupaten Aceh Besar di tingkat nasional, sehingga bisa membanggakan Kabupaten Aceh Besar dan institusinya diajak Musabaka Hafiz Quran. Alhamdulillah saya hari ini menjuarai juara satu Maki 10 Jus. Maki 10 Jus. Musabaka Hafiz Quran. Tadi Tafiz Quran kan. Mungkin dukungan ada, dukungan dari Kabupaten Aceh Besar kan memberikan izin ketika dikasih surat dari kecamatan, Kabupaten Aceh Besar memberikan izin untuk melakukan, untuk mengikuti ajang ini. Sementara itu, wakak Polres Aceh Besar, Kompol Muara Uli Saud Hamonangan, turut bangga atas prestasi dua anggota Polri yang meraih juara pada STQ kali ini. Alhamdulillah, saya mengucap syukur mewakili Kabupaten Aceh Besar. Saya rasa bangga bahwa personil Polri bisa Hafiz Al-Quran dan bisa mewakili Aceh Besar untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Kami berharap nanti di tingkat yang lebih tinggi bisa memperoleh juara sehingga membawa nama Polres Aceh Besar dan menawa Polri pada khususnya dan Polda Aceh. Satu dari dua peraih juara Hafiz Quran adalah Bribda Maulidin yang kini sudah bertugas di Polres Biren. Namun masih tetap bisa mewakili Kabupaten Aceh Besar untuk kompetisi kali ini. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya, jumpa, Terima kasih